pada seseorang yang berusia sudah lebih dari 50 tahun biasanya sudah terjadi proses degenerasi bantalannya yang robek, kemudian bisa ligamennya yang robek ataupun tulang bagian bawah ataupun bagian atas dari tulang tibia dan femur mengalami kerusakan lutut terdiri dari jaringan keras dan jaringan lunak untuk jaringan keras terdiri dari tulang femur, tulang tibia, dan tulang fibula kemudian untuk jaringan lunaknya ada otot yang melingkupi mulai dari otot quadricep di sisi sebelah depan kemudian ada otot di bagian belakang, otot hamstring kemudian juga ada otot gastrocnemius di sisi sebelah belakang bagian bawah pada pasien atau pada seseorang yang berusia sudah lebih dari 50 tahun biasanya sudah terjadi proses degenerasi pada sendi lutut degenerasinya bisa bantalannya yang robek, kemudian bisa ligamennya yang robek ataupun tulang bagian bawah ataupun bagian atas dari tulang tibia dan femur mengalami kerusakan sehingga menyebabkan peradangan pada sendi lutut itulah yang menyebabkan lutut kita terasa sakit fungsi lutut adalah untuk membantu kita untuk bisa melakukan ibadah secara optimal dalam salah satu rukun aji ada yang disebut dengan isti to'ah isti to'ah ini adalah mampu mampu bukan hanya kemampuan untuk hartanya kemampuan untuk mencapai lokasinya jadi kita juga harus mampu untuk melakukannya secara fisik nah untuk aktivitas fisik seperti tawaf, sai, dari sofa ke marwah kemudian kita nanti berjalan ke arofah, melempar jumroh itu adalah aktivitas fisik di mana kita membutuhkan kekuatan sendi-sendi kaki yang baik di mana salah satu tugas dari sendi di ekstrimitas bawah kita yang paling besar adalah sendi lutut ringkasan perjalanan kita selama haji itu kurang lebih membutuhkan jarak sekitar 12 km kalau lutut kita sakit maka tentunya akan membuat kita tidak nyaman dalam melakukan ibadah haji tersebut jadi bila semua usaha Anda yang sudah Anda lakukan tadi lututnya masih tidak terasa nyaman saat melakukan aktivitas menekuk, berdiri, ataupun berjalan Anda dapat berkunjung ke klinik kami ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita melakukan pemberian terapi modalitas dan latihan penguatan pada otot-otot Anda kita juga bisa memberikan obat-obatan pada lutut Anda bisa dengan menggunakan viskosuplemen ataupun terapi regeneratif ataupun memang bila diperlukan kita bisa melakukan radiofrekuensi ablasi untuk memodulasi rasa nyeri di lututnya sehingga tetap nyaman saat melakukan aktivitas dan ibadah saat kegiatan haji terima kasih telah menonton!